Kasus yang menjerat Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anuvial Azmid, terkait kepemilikan tanah pondok pesantren Yayasan Al-Ansyor yang berada di Pekanbaru Riau semakin memanas. Dalam sengketa tanah itu, Anuvial mengklaim tanah senilai 26 miliar rupiah tersebut adalah miliknya. Namun pihak Yayasan mengatakan sebaliknya, bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya. Namun tanah itu diambil alih dan dibalik nama atas nama Anuvial saat ia menjadi pimpinan Yayasan kala itu. Lantah seperti apa ujung dari perharapanas ini? Seperti apa pula tanggapan Atta Halilintar atas kasus hukum yang melibatkan ayahnya itu? Saksikan pengakuannya dalam segmen sensasi kontroversi berikut ini. Gugatan kepemilikan tanah Yayasan Al-Ansyor di Pekanbaru semakin memanas. Pihak penggugat yakni Anuvial Azmid melalui kuasa hukumnya meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan tergugat menyerahkan surat tanah dan bukti fisik kepada kliennya karena sudah mendapat putusan inkrah dari pengadilan. Sementara itu kuasa hukum Yayasan Al-Ansyor meminta pihak penggugat untuk menunjukkan bukti dan saksi terkait kepemilikan tanah. Karena faktanya semua bukti dimiliki oleh pihak Yayasan. Pada sidang hari ini majelis hakim melalui ketua majelisnya itu menanyakan apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan. Lalu kemudian kuasa hukum dari penggugat itu mengatakan ada perubahan. Nah perubahan yang dimaksud adalah pada petitumnya dia menambahkan diksi menghukum. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah itu kepada penggugat. Jalil yang disampaikan tentu dia harus bisa membuktikan kan begitu. Dia hanya merenvoi saja menambahkan kalimat menghukum. Menambahkan kalimat diksi menghukum begitu. Sebenarnya bukan penambahan gugatan ya kami koreksi. Tapi jadi dari pihak kami itu hanya menyampaikan renvoi saja. Renvoi itu maksudnya menyampaikan ada semacam penambahan redaksional kata lah di dalam tuntutan kami. Jadi tidak ada membas substansi pokok perkara. Yang tadinya kami ada salah satu tuntutan itu adalah memerintahkan agar pihak tergugat itu menyerahkan penguasaan objek tanah. Itu kami tambahkan saja minta kepada majelis saki mohon dikabulkan. Itu ditambahkan menghukum dan menghukumkan. Dan itu tidak dikabulkan tadi permintaan renvoi itu. Semoga keluarga saya dijaga dari hal buruk, dari fitnah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dari segala berita-berita yang buruk, atau gangguan-gangguan keluarga kami. Ya doa mimpi-mimpinya lah sebagai manusia kepada teman-teman. Sampai kini pihak keyesan Al-Anssyor menantang pihak Anofial Asmit menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah. Ketiadaan saksi penggugat menurut pihak keyesan menunjukkan bahwa gugatan Anofial sangat lemah dan tidak cukup bukti untuk menang di pengadilan. Nah perkara ini tuh hanya lebih kepada perbuatan melahan hukum karena setelah perkara sekitar tanah yang selesai berkekuatan hukum tetap. Dan kami meminta baik-baik untuk mengembalikan sertifikatnya dan juga penguasaan tanahnya tetapi dari pihak tergugat satu tegal dua kan tidak kooperatif. Kalau mereka mampu membuktikan bahwa itu adalah tanah milik kliennya yaitu Alilintar Anofial Asmit, maka Majelis Hakim akan menilai ini. Nah hari ini menjadi menarik, sudah diakui bahwa mereka tidak punya saksi. Ini sudah menjadi poin ya, poin catatan penting bagi kita bahwa mereka tidak mempunyai saksi untuk membuktikan dahil.